Halo Sobat Tento, nama saya Alta Balah, pemain profesional dan inilah Starting Eleven versi saya. Sekarang kita ke keeper dulu nih, formasi. Keeper. Oh iya formasi. Formasi. Formasinya Alta pakai 433. 433, oke. Dari keeper? Dari keeper itu kalau Alta ya, Cordova. Cordova ya dalam Madrid? Iya. Kenapa menurut Cordova? Karena dia luar biasa sih menurut Alta ya, soalnya reflect apa segala macem. Terus juga musim ini banyak banget bantu Real Madrid sih. Diga champion juga ya. Diga champion. Sekarang kita ke back, dua central back? Dua central backnya saya memilih Sergio Ramos sama Virgil van Dijk. Wah itu malu. Goat ya, goat. Goat di masing-masing posisinya ya. Sekarang kita ke back sayap. Back sayap. Kalau back kanan jelas Dani Alves. Kalau back kirinya Alfonso Davies. Wih ini mah kembarannya nih. Kenapa memilih Alves dan Alfonso Davies? Karena mereka kemampuan bertahan sama menyerangnya luar biasa ya. Naik turun. Jadi itu juga kayak inspirasinya Alta juga sih. Karena Alta juga sekarang kan bermain di posisi back sayap. Oke. Berarti istilahnya gaya bermainnya Alta pelajari. Iya ya Kak. Nah itu tadi untuk barisan belakang dan keeper. Kita pindah ke tengah. Tiga gelandang berarti ya. Tiga gelandang. Oke. Itu tuh gelandang bertahan. Kenapa memilih Pirlo ya? Karena dia pinter mainin apa mengatur tempo apa segala macem. Apalagi sebenarnya bodi dia untuk seorang gelandang bertahan kan kurang kuat. Tapi dia punya permainan itu luar biasa sih. Bisa. Makanya lebih Pirlo. Dan sekarang dia juga lanjut kadernya jadi pelatih ya. Sekarang kedua temennya nih siapa nih di gelandang. Gelandang serang ya. Kalau di gelandang serang Alta pilih. Dua sih ya. Messi sama Zinedine Zidane. Oh Messi ditaruh di gelandang serang. Messi ditaruh di gelandang serang. Kenapa nih? Kenapa Messi dan Zidane? Karena. Messi. Menurut saya Alta lebih seneng sih. Kalau Alta lebih seneng Messi di main di tengah. Soalnya Messi kan kecil bisa ngobrol ngabrik pertahanan lawan dari tengah. Sama Zidane juga kan. Zidane pemain. Ya. Kita tau sendiri lah semua. Pemain skillful. Terus juga tenang. Guasain bola. Pemain top lah. Keren. Terus kita ke sayap nih. Jadi kanan. Sayap. Oke. Kalau di sayap kanannya Alta pilih siapa ya. Mungkin. Kalau untuk. Sekarang. Ata pilihnya. Sayap kanan. Alta taruh. Mbape deh. Mbape ya. Mbape sekarang. Mbape di kanan nggak apa-apa. Kiri. Kirinya. Alta taruh. Cristiano Ronaldo. Sayap kiri. Itu Mbape tuh ngefans sama Ronaldo ya. Bagi kesatuin tuh. Kenapa memilih mereka dua untuk sayap? Karena Mbape kan mempunyai speed. Terus juga skill. Bagus. Finishing. Oke. Shooting juga. Hampir sama kayak Ronaldo juga. Skill. Speed. Terus juga finishingnya. Nggak usah diraguin lagi. Tadi sebenernya mau taruh di striker. Cuman saya taruh di sayap aja deh. Gapapa. Sekarang berarti strikernya nih? Strikernya. Strikernya saya Wak Haji. Karim Benzema. Wak Haji Benzema ya? Wak Haji Benzema. Wak Haji Benzema kenapa nih Wak Haji Benzema? Karena Benzema itu untuk striker nomor sembilan. Untuk nomor sembilan itu luar biasa sih. Finishing, tenang. Terus dia juga nggak egois gitu. Jika ada teman apa dia pasti berikan bola. Jadi dia pinter ngasih bola juga pinter ngegolin. Itu tadi strikernya ya. Berarti itu tadi starting eleven. Versi Alta Bala. Like, Comment, dan Subscribe terus. Channel Youtube Tiento Indonesia. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya Tiento Indonesia. Mantap kalau Tiento. Tiento. Mantap.